Halo, selamat pagi untuk kelas 10 IIS 1 dan kelas 10 IIS 2 Bertemu lagi dengan Ibu Sari Adelina Saragi Pada pertemuan minggu ini, melalui video pembelajaran ini Ibu akan memberikan materi yaitu tentang Konsep penerimaan titik impas dan laba maksimal Materi ini merupakan sambungan dari materi sebelumnya Yaitu mengenai produksi Untuk minggu ini kita akan menyelesaikan materi produksi Minggu depan distribusi dan konsumsi Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama Yaitu mengenai konsep penerimaan Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep Biaya Untuk minggu ini kita belajar tentang konsep penerimaan Jadi, kegiatan produksi pada dasarnya dilaksanakan Produsen untuk memperoleh laba sebesar-besarnya Dan menghindari kerugian Setelah serangkaian produksi Dengan mengorbankan biaya Produsen akan memperoleh penerimaan Nah, itulah idea yang kita bahas Mengenai konsep penerimaan Penerimaan merupakan Pendapatan yang diperoleh dari Penjualan hasil produksi Ya, atau selisih antara Penerimaan dari hasil penjualan barang Atau jasa Dengan biaya produksi Inilah yang disebut laba atau rugi Nah, untuk konsep penerimaan Itu terdiri dari tiga Yang pertama adalah penerimaan total Atau total revenue Merupakan keseluruhan penerimaan Yang diterima produsen Dari hasil menjual barang atau jasa Ini masih penerimaan total ya Berarti hanya dihitung penerimaan Setelah menjual barang atau jasa Rumus total revenue Itu adalah Ki dikali P Di mana TR adalah total penerimaan Atau total revenue Ki jumlah produk Dikali dengan P Harga jual produk Nah, yang kedua itu Penerimaan rata-rata Untuk penerimaan rata-rata Itu rumusnya adalah Merupakan penerimaan Rata-rata produsen Atas hasil penjualan setiap barang Ya, berarti dirata-ratakan Untuk penerimaan suatu Penjualan suatu barang Rumusnya adalah AR atau average revenue Sama dengan TR Atau total revenue Dibagi dengan jumlah produk Ya, untuk ketiga Itu ada rumus Penerimaan marginal Atau marginal revenue Merupakan Tambahan Penerimaan Penerimaan Yang disebabkan Tambahan Jumlah produk Yang dijual Untuk rumusnya itu MR sama dengan Delta TR Atau Total revenue Dibagi dengan Delta Ki Ya, tadi kemarin Kudat Sudah pelajari ya Bahwa Delta itu merupakan Selisih ya Berarti tinggal Dibuat Delta TR Berarti TR2 Dikurang dengan TR1 Atau Delta Ki Sama dengan Ki2 Dikurang Ki1 Kita masuk ke Contoh soal Andi mampu Menjual pakaian Sebanyak 650 potong Dengan penerimaan Total Sebesar 42 juta Pada periode Sebelumnya Andi mampu Menjual pakaian 400 potong Dengan penerimaan Total 30 juta Rupiah Berapa penerimaan Marginal Yang diterima Andi Atas penjualan Pakaian Sebanyak 650 potong Nah Jadi Disini Yang akan Dihitung Adalah Marginal Revenue Atau Penerimaan Karena adanya Tambahan Jumlah produk Yang dijual Kita masuk ke Rumusnya Yaitu Ki1 Sama dengan 400 Ki2 650 Kita cari dulu Delta Ki nya Berarti Ki2 Dikurang Ki1 650 Dikurang 400 Sama dengan 250 Kemudian Kita cari Total Revenue Ya Delta Revenue Berarti TR2 Dikurang TR1 Sama dengan 42 Juta Dikurang Dengan 30 Juta Sama dengan 12 Juta Nah Yang ditanyakan Tadi adalah Marginal Revenue Ya Berarti Delta TR Dibagi dengan Delta Ki TR Delta TR Tadi kita ketahui 12 Juta Dibagi dengan Total Ki 250 Maka Dapatlah Marginal Revenue Ya Berarti Berarti Sama dengan 48 Rupiah Jadi Penerimaan Marginal Yang diterima Andi Ya Sesudah Memproduksi Barang Sebesar 650 potong Itu adalah Sebesar 48 Rupiah Nah Yang terakhir Itu ada yang namanya Titik impas Dan labang Maksimum Nah Untuk ini Terdiri dari Tiga Yang pertama Break event point Atau titik impas Ya Ini Sangat penting Ya Suatu perusahaan Pasti Menginginkan Keuntungan Sebesar Besarnya Lalu Bagaimana Produsen Memperoleh Keuntungan Sebesar Besarnya Yaitu Dengan Pertama Dengan Membuat Break event point Atau titik impas Titik impas Merupakan Suatu titik Yang menunjukkan Perusahaan Tidak Memperoleh Laba Atau Tidak Dan Tidak Menderita Rugi Artinya Impas Ya Tidak Ada Laba Dan Tidak Ada Rugi Untuk Rumusnya Itu BEP Sama Dengan TFC Atau Total Fixed Cost Atau Total Penerimaan Itu Sama Dengan Dibagi Dengan P Atau Price Dikuran Dengan AVC Atau Average Variable Cost Yang Kedua Ada Laba Rugi Nah Disini Produsen Akan Selalu Mengoptimalkan Laba Dan Memenimalisir Kerugian Rumusnya Itu Tr Sama Total Revenue Sama Dengan P Dikaliki Atau Harga Dikali Dengan Quantity Atau Kalau TC Itu TFC Ditambah TVC Itu Berarti Dijumlahkan Total Fixed Cost Dengan Total Variable Cost Lalu Untuk Menentukan Laba Atau Rugi Itu Tinggal Kita Kurang Total Revenue Dikurang Dengan Total Cost Artinya Total Penerimaan Kita Kurangkan Dengan Total Cost Jadi Kalau TR Atau Total Revenue Penerimaan Lebih Besar Daripada Total Biaya Berarti Perusahaan Tersebut Akan Dikatakan Mengalami Laba Dan Sebaliknya Kalau Lebih Besar Total Cost Daripada Total Revenue Berarti Perusahaan Mengalami Rugi Nah Yang ketiga Itu Laba Maksimum Laba Maksimum Itu Rumusnya L sama Dengan R Atau Yang disebut Dengan Marginal Penerimaan Marginal Atau Marginal Revenue Dikurang Dengan C Atau Biaya Marginal Jadi Laba Maksimum Dapat Diperoleh Jika Marginal Revenue Atau Laba Setelah Ada Perubahan Lebih Besar Dibandingkan Dengan Marginal Cost Atau Biaya Marginal Contoh Soal Perusahaan Konveksi Andi Memproduksi Kain Sebanyak 500 Unit Dalam Proses Produksi Perusahaan Mengeluarkan Biaya Tetap Sebesar 15 Juta Dan Biaya Variable 25 Ribu Untuk Setiap Potong Perusahaan Mampu Menjual Pakaian Sebanyak 450 Potong Dengan Harga 75 Ribu Per Potong Berapa Besar Laba Perusahaan Konveksi Tersebut Nah Untuk Soal Seperti Ini Akan Terlebih Dahulu Kita Cari Total Revenue Yaitu Kita Kalikan P Atau Harga Yaitu Dijual Tadi Seharga 75.000 Perpotong Dikali Dengan Key Quantity Berarti Jumlah Barang Yang diproduksi Sebesar 450 Maka Dapatlah Total Revenue Sebesar 33.750.000 Rupiah Kemudian Kita Cari Total Cost Itu Dengan Rumus Total Fixed Cost Ditambah Total Variable Cost Tadi Diketahui Bahwa Total Fixed Cost Disini 15.000 Sedangkan Biaya Variable 25.000 Dikali 500 Karena Dikatakan 25.000 Untuk Setiap Potong Nah Jadi 25.000 Ini Kita Kalikan Dengan 500 Itu Karena Tadi Dikatakan Untuk Biaya Variable Itu 25.000 Untuk Setiap Potong Nah Jadi Kita Total 15.000 Ditambah Dengan 12.500 Hasil Biaya Variable Itu Sama Dengan 27.500 Rupiah Nah Dari Hal Ini Kita Ketahui Bahwa Total Revenue Itu 33.750.000 Rupiah Dan Total Cost 27.500.000 Rupiah Berarti Kita Lihat Bahwa Total Revenue Lebih Besar Daripada Total Cost Artinya Laba Yang Bahwa Penerimaan Itu Lebih Besar Daripada Total Biaya Yang Dikeluarkan Sehingga Perusahaan Dikatakan Memperoleh Labah Sebesar 6.250.000 Rupiah Dari Mana 6.250.000 Rupiah Yaitu Dengan Mengurangkan Hasil Penerimaan Sebesar 33.750.000 Rupiah Dikurang Dengan Biaya Sebesar 27.500.000 Rupiah Oke Baik Anak-anak Sampai Disini Materi Yang dapat Ibu Sampaikan Pada Minggu Ini Semoga Dapat Kalian Pahami Jangan Lupa Untuk Merangkum Hal-hal Yang dapat Kalian Petik Dari Video Ini Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Tetap Jaga Kesehatan Tuhan Yesus Memberkati